Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa kembali lagi di Dr. Kito, besamu Kito Sehat. Nah, tadi Dr. Arya aku sudah bertanya nih, mengenai usia anak nih yang mungkin punya, apa ya, untuk penyembuhannya lebih baik nih, di umur berapa sih dokter? Sebenarnya kalau anak, kita bilang lebih baik di usia berapa, anak-anak itu selama lempeng pertumbuhannya, atau tulangnya masih kelihatan lepas-lepas itu, pertumbuhannya masih bagus. Jadi, usianya sampai usia pertumbuhan anak itu selesai, biasanya kalau cowok itu bisa sampai, atau laki-laki itu bisa sampai usia 20 tahun, kalau perempuan bisa belasan 15-18 tahun. Terus, kalau dibilang anak-anak itu apakah wajib lakukan tindakan atau enggak, intinya kalau dia posisinya tidak benar, misalnya patahannya itu menyebabkan ada kemiringan atau ngulasi misalnya seperti ini, Kalau bisa dikembalikan dulu posisinya, sedapat mungkin, kalau memang, kalau pun memang tidak memilih untuk membalikan posisinya, itu akan takes time, jadi akan memakan waktu, proses dia kembali ke posisi tulang aslinya. Jadi, anak-anak ya apakah penyembuhannya lebih baik, jauh lebih baik. Kalau dewasa, umur paruh baya itu mungkin butuh waktu 4 bulan baru tulangnya kelihatan menyatu. Anak-anak jangan heran, 1 bulan sudah sempurna kadang-kadang. Jadi penanganannya mungkin sedikit berbeda, cuman susahnya adalah, anak-anak itu kita minta untuk mengikuti mungkin ya. Jadi kalau misalnya patah tulang, karena prinsip yang kita pegang adalah, kita melakukan tindakan atau membantu pasien itu mengembalikan fungsi ya. Jadi, misalnya patah tulang di tangan, tujuan kita mengembalikan fungsi jari-jari tangan, seperti garis besar fungsi tangan 2, itu menggenggam dengan mencubit cara garis besar. Jadi, fungsi besarnya dulu kita kembalikan. Nah, dengan itu kalau anak-anak kadang-kadang susah untuk, nggak boleh diem nih, harus bergerak. Cuman kalau dewasa lebih mudah. Nah, tapi kalau untuk penyatuan tulang, anak-anak jauh lebih baik. Kadang-kadang kita hanya diemkan saja, 1 bulan sudah jadi. Baik, nah tadi juga ada lansia. Lansia itu hampir 4 bulan ya dok ya, untuk penyembuhannya. Mungkin lebih kalau lansia. Mungkin bisa lebih nih. Tapi juga aku pernah melihat mungkin ya di beberapa masyarakat gitu, yang ternyata ketika dia patah tulang di usia yang tua, itu malah dia jadi tidak bisa diapa-apakan. Kayak tidak bisa dioperasi dan sebagainya, malah dia hanya bisa tertidur. Itu seperti apa dokter? Jadi, kenapa sih tulang yang patah itu? Jadi, tujuan kita mengoperasi atau mengembalikan tulang yang patah itu adalah agar pasien kembali return to activity. Kembali ke aktivitas hidupnya, daily activity. Jadi, buat apa sih kita operasi kalau pasien itu tidak bisa minimal? Hal dasar seperti duduk, bisa mengurus diri sendiri. Itu tujuannya dari operasi. Jadi, kita dengan misalnya patah tulang paling sering di leher dari tulang paha. Paling sering, maaf, ibu-ibu 50 tahun ke atas atau nenek-nenek itu biasanya patah tulang di leher dari tulang paha. Itu kenapa sih kita lakukan tindakan operasi misalnya pasang implan atau ganti sendi. Jadi, tujuannya adalah mengembalikan ibunya biar bergerak, biar beraktivitas. Jadi, justru dengan diam itu tadi saja menyebabkan namanya fraktur disis. Jadi, kelainan yang disebabkan karena patah tulang itu dia diam. Dengan diam, ya kita banyak diam. Tubuh manusia itu kalau tidak digunakan akan hilang. Jadi, semakin digunakan semakin baik. Contoh orang binaraga otot makin besar, tulang makin kuat. Tapi dengan tiduran tulangnya makin keropos, ototnya makin kecil. Jadi, kalau ada orang bilang kami patah tulang jadi kami tiduran terus makanya patah tulang. Iya, bisa jadi karena gitu. Jadi, kalau memang patah tulang, ya atasi. Tujuannya apa pun misalnya tidak bisa diapa-apakan lagi. Misalnya sudah sampai naik ke atas tinggi atau ganti sendi gak mau. At least fungsi dasar seperti duduk, berdiri dengan kaki yang sehat. Atau sekedar berpindah tempat itu bisa dilakukan sendiri. Itu tujuannya, itu goalnya. Benar sekali. Nah, tapi dok ada juga nih, ada aku pernah lihat nih mungkin ya di influencer nih yang mengatakan bahwa saya gak mau nih meletakkan kamar tidur ibu saya atau orang tua saya di lantai satu. Dia mau meletakkannya di lantai dua, fungsinya untuk dia bisa naik dan turun tangga. Katanya dok, dia ini bukan jahat nih sama orang tuanya, tapi dia pengen orang tuanya untuk bisa bergerak agar ya itu tadi masih tetap bisa berfungsi seperti duduk, berdiri. Itu seperti apa dokter? Apakah itu benar? Apakah salah? Itu sebenarnya statement yang menarik. Cuma yang patut dipahami adalah itu dilakukan sejak dahulu. Jadi gak yang baru sekarang ibunya dipaksa lantai dua enggak. Jadi itu sudah dilakukan semenjak lama. Jadi misalnya dari muda ibunya terbiasa di lantai dua. Dari misalnya dia dari kecil, kamar ibunya lantai dua. Atau dia dari, gak mungkin itu dilakukan dalam waktu yang pendek. Itu sudah terlatih. Dengan seperti itu ibunya dipaksa untuk beraktifitas lebih. Makanya itu orang tua sebenarnya dijaga aktivitasnya. Dengan kita menjaga aktivitasnya, semua bagian tubuh manusia itu terjaga. Karena tadi prinsipnya bagian tubuh manusia yang tidak dipakai, itu akan hilang secara perlahan. Jadi misalnya kita gak pakai tangan, ada misalnya patah tulang ibu-ibu terutama ya. Patah tulang di sini misalnya. Gak mau tuh dia bergerak. Lama-lama jari tangannya gak bisa gerak. Makanya dari setelah patah tulang kita harus bergerak. Nah gitu juga yang tadi. Apa namanya dengan statement bahwa harus di lantai dua. Enggak serta-merta ditelan mentah-mentah. Oh ibu saya, saya pindah ke lantai dua. Enggak. Jadi itu sudah dilakukan jangka panjang, lama. Atau kalau memang mau membiasakan aktivitas dahulu. Contoh, rata-rata ibu-ibu kita sudah di atas 50 ya. Aktivitas sehari-hari harus ada. At least berkebun di siang hari. Atau minimal sekedar bersih-bersih rumah yang ringan. At least bergerak. Tujuannya apa? Yang pertama dengan menciptakan gerakan otot, terjaga sirkulasinya. Artinya kondisi tubuhnya terjaga. Yang kedua, dengan adanya aktivitas, ada rasa lelah. Kalau kita lelah, kecenderungan istirahat malam lebih baik. Karena mau sebaik-baiknya tidur siang, manusia itu didesain dengan nocturnal irama. Irama untuk tidur di malam hari. Jadi dengan begitu aktivitas terjaga. Paginya ada aktivitas, siang, sore, malam ada aktivitas. Malamnya bisa istirahat. Benar sekali. Jadi memang balik lagi ini pada, dari kita sekarang gitu ya dok ya. Harus pola makan sehat, pola hidup sehat, olahraga. Jangan lupa ya dok ya. Dan mungkin kalau ketika sudah tua mungkin bisa dikurang-kurangin aktivitasnya. Nah kalau di dokter Elsa sendiri nih, kita sudah melihat nih banyak ya. Ternyata di masyarakat itu ketika patah tulang, dia langsung urut. Tapi kalau yang langsung bawa ke fast case terdekat, apalagi di tempat dokter dinas, itu ada nggak sih dok? Ya kalau kita nggak bisa memungkiri kejadian kecelakaan, jatuh. Kan orang nggak ada yang berencana untuk jatuh ya Mbak Pipah. Orang nggak ada yang berencana untuk kecelakaan seperti itu. Pasti ada. Pasti ada yang ke puskesmas. Yang tadi prinsipnya yang dibilang dokter Arik tadi adalah stabilisasi sama yang utama itu adalah menyelamatkan, kalau di puskesmas sih bilangnya ABCD-nya dulu. Rue-nya, breathing-nya, circulation-nya dulu. Itu dulu yang bisa kami lakukan di puskesmas, fast case pertama. Maksudnya airway-nya kita melihat jalan nafasnya. Jalan nafasnya ini adalah bebas, atau ada hambatan, atau ada sumbatan. Breathing-nya, kita lihat pernafasannya. Itu adalah pernafasan yang regular, atau ada sesak, dan sebagainya. Baru circulation, yang tadi kita lihat dari nadinya, dari denyutnya. Baru kita nanti expose ke semua badannya. Walaupun dia patahnya di tulang, tapi tetap pemeriksaannya itu dari atas, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena kita nggak tahu, kadang pun yang datang kecelakaan itu, walaupun dia sadar, dianya itu akan tidak tahu posisi jatuhnya bagaimana, kejadiannya bagaimana. Nah, jadi memang pemeriksaan harus dari atas sampai bawah. Baru nanti kalau sudah, ini baru kalau memang butuh pembidayan akan kita bidai, atau memang harus dirujuk, kita rujuk. Seperti itu ya. Tapi, karena keterbastasan seperti pemeriksaan alat ronsen dan lainnya, biasanya kalau memang sudah kita lakukan stabilisasi dan penyelamatan pertama di puskesmas, pasti akan kami bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjutan. Karena kita takutnya yang tidak terlihat, kadang ada benturan di kepala, tapi tidak terlihat. Terus ada fraktur yang tertutup, yang seperti yang sampaikan Dr. Ari, fraktur tertutup yang tidak menyentuh dunia luar, atau tulangnya tidak keluar, kadang juga tidak bisa. Kadang tidak bisa dibedakan antara dislokasi kalau sama fraktur, dok. Kalau saya ya, yang fraktur tertutup. Jadi, saya biasanya kalau sudah stabilisasi di puskesmas, baru nanti akan kami bawa melalui ambulan ke rumah sakit terdekat. Seperti itu. Baik. Nah, tadi juga kita sempat ngobrol, dok. Katanya ada yang karena pernah diurut, malah jadinya kakinya bernana. Itu seperti apa, dok? Nanti mungkin bisa dijawab setelah jadinya periode berikut ini. Tetap di dokter. Terima kasih.